Hai teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube channelnya Rosna Di video kali ini Aku akan membuat Nutella Mousse Untuk membuat Nutella Mousse ini Bahan yang dipakai Hanya 2 bahan aja Cara buatnya juga gampang banget Cukup diaduk aja Rasanya pokoknya dijamin enak ya Jadi wajib banget Untuk dicoba ya teman-teman Bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk membuat Nutella Mousse ini adalah Ticken Cream atau Sering juga disebut dengan Heavy Cream Dan bahan selanjutnya Pastinya adalah Nutella Di video sebelumnya Aku ada membuat homemade Nutella Untuk linknya nanti teman-teman Bisa cek di kotak deskripsi ya Pertama-tama tuang Ticken Cream atau Heavy Creamnya Kedalam wadah yang cukup besar Karena nanti setelah dikocok Cream ini akan mengembang 2 kali lipat Lalu kocok krimnya Hingga krimnya menjadi kaku Teman-teman bisa gunakan Kocokan telur dan kocok dengan tangan Disini aku menggunakan Kocokan telur juga Cuma punya aku yang elektrik ya Atau bisa juga Dikocok dengan mixer Kalau teman-teman Ticken Cream atau Heavy Cream Bisa juga diganti dengan Whippy Cream ya Sebanyak 600ml Yang udah dikocok Setelah krimnya kaku Masukkan Nutella Aduk perlahan-lahan Hingga semuanya tercampur rata Setelah Nutella dan krimnya tercampur rata Masukkan ke dalam gelas Kalau teman-teman mau Bisa juga dikasih topping Di atas mousse-nya Seperti buah-buahan Coklat Atau whipped cream Nah sekarang Nutella mousse kita udah jadi Tapi masih ada Satu langkah terakhir Yang harus kita lakukan Sebelum mengkonsumsi mousse ini Yaitu Mousse-nya harus dimasukin Ke kukas bawah Minimal selama 5 jam Supaya set Sabar ya Nanti setelah 5 jam Mousse-nya udah set Dan siap untuk dinikmati Bikinnya gampang banget kan Boleh banget untuk dicoba Dibuat di rumah ya Karena ini anti gagal Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga teman-teman semuanya sehat selalu Terima kasih sudah menonton video ini Ingat untuk klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video-video Berikutnya